Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys balik lagi sama gua Kong Yai di video kali ini gua mau coba share ke kalian tentang Livina jadi Livina gua ini gua baru nemu ada masalah kemaren sebenernya bukan masalah baru sih ini PR lama waktu itu gua udah pernah jelasin di video ini nah di video itu gua bilang waktu gua lagi overhaul cover timing chain yang bocor oli nah si bengkelnya itu kebat itu emang udah bilang si kebat motor lalu selang lower pressurenya AC gua tuh AC Livina ini bocor rembus oli tapi pada saat itu dia bilang gak apa-apa deh mas pake aja dulu nanti kalo udah berasa gak dingin atau dinginnya kurang baru kita ganti karena waktu itu semuanya masih baik-baik aja freonnya masih oke oli ngobresnya juga masih oke dan masih dingin waktu itu aslinya dingin banget masih nah kemaren gua baru berasa nih jalan siang-siang pas jalan siang-siang tuh baru berasa kena macet kan jalan siang-siang kena macet itu baru berasa AC nya gak dingin lagi plus kompresornya kedengeran suara ngorok kayak gini nih suara kompresornya kasar banget mas nah kayak gitu kan kasar banget tuh suaranya kalo digas baru hilang tuh suaranya atau kalo gak dipake jalan mobilnya baru tuh suaranya hilang untuk biaya perbaikan AC nya habis berapa terus apa aja yang harus diganti nanti seperti biasa gua akan spill di video di bagian akhir buat kalian yang nonton tetep stay tune jangan skip-skip tonton terus videonya sampai akhir kita langsung aja menuju ke bengkel gua baru sampai bengkelnya lagi nunggu mesinnya dingin dulu sama tadi gua sekalian minta tolong cek kaki-kaki depan dan yang kiri ada bunyi dikit itu dari mana nah ini lagi di mau dibuka kompresornya suang ini yang mau diganti nih keliatan kan guys terus oli nya ada pada oli nya pada bocor oli kompresor itu jadi makanya oli nya habis spray on nya habis bikin AC jadi gak dingin terus suara kompresornya kasar ini selangnya udah dicopot ini nya nih yang bocor selang ini press press ini oli semua ini akan diganti terus di press ulang kompresornya mau diturun ini ya mas nih di cek juga situ nya oke guys ini tadi kita udah pulang dari bengkel AC kita diganti nih aduh udah baru canggih jalan pulang nih siang-siang panas banget panas pentering radiatornya nyembur nyembur dari sini radiator airnya muncrat gua di bawah ada ada keluar airnya overheat tadi dari indikator indikator di dashboard langsung nyala merah udah gua langsung minggir langsung minggir ke sini Alhamdulillah untungnya di deket situ ada tukang radiator ini gua tadi minta air dulu buat nambah nunggu dingin dulu baru abis itu kita coba jalan kesana yuk ada ada aja nunggu dingin dulu mesinnya nunggu dingin orangnya juga nunggu dingin minum es dulu di deket sana tuh di belakang di belakang pas belokan itu ada bengkel radiator sebenernya cuma masalahnya ini jalan satu arah jadi kita harus motor dulu kesana tuh motor dulu kesana melewati kemacetan ini ke kanan ke kanan nanti keluarnya di ini udah kebuka tutupnya udah kebuka kita dibawain air tadi sama orang bengkel radiator kita isi dulu air biasa terus kita udah mendingan kayaknya sih harusnya udah agak dingin ya kita isi dulu airnya ini udah kita isi guys airnya sama air itu oke guys ini setelah tragedi overheat tadi jadi gua bawa mobilnya ke bengkel deket ke TKP tadi pas dicek ternyata kata orang bengkel disana cuma kabel extra vannya aja yang kendor kenapa kendor karena dia udah jumper-jumperan jadi bukan bentuk soket lagi jadi soketnya tuh udah digunting bekas digunting dan dia cuma dililit-lilit pakai lakban gitu nah itunya kendor katanya gitu jadi pokoknya extra vannya udah nyala lagi tadi gua bayar 75 ribu di bengkel itu benerin kabel-kabel itu nge lakban ulang dilakban ulang dikuatin lagi sekarang gua lagi mau balik lagi ke kebat nih gua mau minta tolong Mas Arief aja buat cek lagi perkabelan ke extra vannya atau mungkin extra vannya udah lemas juga gua gak tau nanti dicek aja disana asalnya masih bunyi ngirik gitu kering kering masih kayak gitu jadi kalau mobilnya diem posisi macet atau diem parkir gitu nah itu pas masukin gigi D atau gigi R itu suka bunyi dulu kering 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 digas baru ilang bunyi oke gitu lah guys nih gua lagi di tol mau balik lagi ke tempat Mas Arief udah balik lagi ke bengkel tadi gua langsung sholat makan karena gua lapar dan belum sholat ini udah selesai kabelnya doang tadi dirapihin bener kabernya yang udah getas kabelnya udah dibenerin terus ini udah selesai dites nah sama Mas Arief tadi udah dicek juga pakai apa namanya pakai alat scanner udah dicek semuanya aman udah mudah-mudahan aman tadi akhirnya dikuras kuras itunya kuras kulen udah diganti baru kulen radiatornya kita udah selesai dari bengkel dari kebat jadi saran gua memang kulen radiator tuh nggak sembarangan kulen gitu jadi fungsinya juga banyak kalau kalian beli yang bermerek ataupun yang agak mahal itu kalian sebenarnya juga berinvestasi investasinya gimana maksudnya kalian berinvestasi pertama umur pakenya lebih lama kedua kalian juga menjaga kulit sistem kalian menjaga radiator water pump water pump eh water pump menjaga water pumpnya si cooling sistemnya supaya nggak karatan banyak lah manfaatnya kalau kalian memang beli yang beneran bermerek dan walaupun lumayan harganya agak lebih mahal ya gitu itu biayanya habis 750 ribu 350 ribu nya selang 250 ribu nya itu freon dan olinya 150 ribu itu jasa bongkar pasang nah terus tadi yang kedua gua kuras kuras air radiator ganti 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 minta yang bagus kolen radiator tadi pakai original punya metubishi kalau nggak salah nah sama apa kabel menerapiin kabel-kabelnya van itu 250 ribu jadi totalnya hari ini kita menghabiskan 1 juta pas untuk ngebenerin si Livina tambah 75 ribu ding 75 ribu yang tadi di bengkel pertama yang gua overheat itu ngerapihin kabel-kabel di sana di lakban sama dia gitu tadi udah di scan juga sama mas harif pakai scanner udah di cek sensornya sensor apa sensor water tempnya itu aman kipas van radiatornya juga aman speed 1 speed 2 nya normal semua nah bismillah insyaallah udah nggak ada masalah-masalah lagi gitu aja guys semoga bermanfaat buat kalian sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys nggak jadi ditutup videonya hahaha jadi tadi gua masih di perjalanan pulang gua mau ngisi bensin dulu kan di res area tol gua pas abis ngisi pas mau ngidupin mobilnya lagi kagak bisa cuman cetek-cetek doang bendiknya kayaknya ini switchnya akhirnya gua ketak-ketok ketak-ketok dulu tuh dinamo starter sama bendiknya amal banget baru bisa hidup sekarang gua udah mau jalan pulang dulu kayaknya besok lagi ajalah kita lanjutin tentang masalah si Livina ini haru ampun geliran ada masalah langsung kombo aduh ada-ada aja ya udah video kali ini kita jadi dulu guys nih beneran sekarang kita sudahi oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh